Intro Pasca keluar dari Hotel Prodeo, artis seksi Nikita Mirzani seolah lahir kembali menjadi manusia baru. Niki yang baru saja menjalani masa hukuman atas kasus penganiayaan, mengaku jauh lebih bahagia walaupun harus menjalani hidup tanpa sosok pendamping. Ditemui tim Cumi Camp Rabu Siang di Jakarta, wanita dua anak ini mengurai sejumlah perubahan yang ia rasakan sejak menghirup udara bebas. Lebih dekat sama Tuhan pasti, karena kan kerjanya cuma sholat, makan, tidur, sholat lagi, makan, tidur, kayak gitu. Lebih dekat, lebih tahu tentang agama lagi pastinya. Itu cuma gitu-gitu aja, lebih banyak teman yang baru-baru lagi. Kalau Niki gampang berbaur kebetulan, gampang bersosialisasi sama orang-orang baru, jadi fun terus. Awalnya sih malah banyakan yang di dalam tuh canggung karena berdekat sama Niki. Jadi harus Niki yang deketin mereka duluan, gitu. Jamai di hati begitu mengiringi setiap langkahnya, meski Camp sebagai narapidana akan selalu melekat pada diri Niki. Bahkan Niki yang kini tak pernah meninggalkan ibadah lima waktu seolah memancarkan aura positif seperti terlihat di wajahnya berikut ini. Ia ya, lebih fresh ya? Mungkin keseringan ngambil air udu kali ya? Gitu. Sekarang lagi sering-seringnya sholat gitu, walaupun masih ada beberapa yang bolong, kayak subuh tuh Niki masih kurang bisa bangun pagi gitu. Jadi mungkin cerah karena ada hati Niki juga bersih, jadi terlihat dari mukanya cerah. Nggak, Niki nggak pernah perawatan. Niki termasuk cewek-cewek tomboy ke salon pun, kalau udah memang harus ke salon kayak dua minggu sekali untuk merawat rambut itu aja. Kehidupan di Bui memang mengubah segalanya. Banyak pelajaran yang dipetik Niki selama mendekam dan merasakan dinginnya lantai penjara. Kini Niki berharap bisa mengikuti jejak rekannya Angelina Sondah yang sudah mengenakan hijab. Terima kasih telah menonton. Sharing di dalam palingan kayak masalah-masalah mereka gitu kan. Kebanyakan mereka pada curhat sih, karena kan masalahnya berat-berat ya. Ada yang dihukum 8 tahun, terus mungkin juga sampai ketemu Ibu Angie, sampai ketemu Ibu Atut, karena satu blog kan di blog A, jadi suka cerita-cerita. Kalau Diki sih seringnya main ke kamar kayak Angie. Wah, kenapa? Nggak, pengen aja ngobrol sama dia gitu kan. Pas ngobrol sama dia, orangnya asik, kinter banget. Terus bakas, Niki banyak masukan, terus dia juga jago main metek. Jadi ya belajar-belajar aja sama dia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.